Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semuanya Sekarang kita akan Membahas masih dengan tema Banner kiospon Atau banner counter Seluler Kali ini tampilannya seperti ini Ada full color Ada 2 versi warnanya seperti itu Nanti kita akan bagikan file dan juga linknya Oke kita langsung saja Pada pembahasannya Oke teman-teman disini Saya sudah punya ya Dua jenis file yaitu file CDR Dan juga file VSD Yang akan kita bagikan Untuk file VSD ada 1 file Sedangkan untuk file Maaf maksud saya Untuk file CDR ya Ada 1 file Dengan 3 design Sedangkan untuk file VSD Ada 3 file untuk 3 design Artinya 3 model ya Seperti itu Oke kita buka saja Kita open Dan selanjutnya Untuk CDR juga sama Kita open Oke Kita masuk dulu Kedalam Photoshop ya Disini teman-teman Desain yang kita bagikan Itu Tampilannya Full color ya Dengan ada Pattern pada Bagian kiri Disini Pada bagian kirinya Dan juga tulisannya Disini menjadi Dua warna Putih untuk Background yang color Dan untuk Background yang sebelah kanannya Background yang Berwarna Seperti itu Kita lihat juga Yang lain Nah ini untuk yang Warna birunya Sepertinya lebih Ngejreng Yang warna Biru Disini teman-teman Yang akan kita Masukkan adalah Foto ya Foto ke dalam Banner ini Tapi sebelumnya Kita coba dulu Ubah warnanya Mana tahu teman-teman Lebih suka warna yang lain Cara mengubah warna Dengan Masuk pada bagian layer Ya Setelah itu Disini ada bagian Hue Saturation Lalu bagian Ada Disini ya Bagian Hue Saturation Jadi tinggal Digeser aja Seperti itu Otomatis Warnanya Akan berubah Ya berubah-ubah Tinggal teman-teman Nanti Disesuaikan dengan Seleranya ya Kalau saya pribadi Sudah enak Yang sebelumnya Ya Tanpa Hue Saturation Terpada perubahan Seperti itu Itu untuk Warna ya Selanjutnya juga Teman-teman Untuk merubah Tulisan Disini ada Beberapa Langkah ya Pertama Kita Ungroup layer Dulu Pada bagian Yang ini Klik kanan Lalu di Ungroup layer Pada Bagian tulisan Disini ada yang Menjadi Tulisan Pond Maksudnya Ada juga Yang Tidak Menjadi Pond Misalkan Ini Jual Beli Service Dan Acessories Misalkan Kita Tidak Menjual Service Acessories Tidak Menjual Acessories Jual Beli Service Terbaik Misalkan Seperti itu Jadi tinggal Menggunakan Text tool Kalau Menggunakan Photoshop Nanti teman-teman Tinggal Diganti Setelah itu Ini untuk Namanya Teman-teman Disini ada Smart Cellular Kebetulan Ini Namanya Bukan Smart Cellular Punya teman-teman Kita ganti Misalkan Namanya Barokah Cellular Oke Yang ini Kita Buang Aja Teman-teman Bisa Di Delete Atau Di Delete Atau Di Delete Aja Ya Nah Ini Ini Sebentar Oke Ini Untuk Tulisannya Kita Ganti Ini Juga Sama Bukan Pond Kita Masukkan Disini Dengan Tulisan Barokah Cellular Misalkannya Cellular Nah Kita Perbesar Dulu Untuk Tulisannya Cellular Terus Seluar Ya Ini Cellular Cellular Nah Misalkan Disini Kita Masukkan Dulu Untuk Jenis Pond Saya Menggunakan Pond Oswal Misalkan Ini Pond Dari Google Pond Teman Teman Nah Disini Kita Fokuskan Pada Dua Warna Warna Sebelah Kiri Untuk Warna Putih Ya Berarti Kita Putihkan Dulu Oke Nah Disini Teman Teman Ya Diganti Aja Warnanya Menjadi Warna Putih Oke Seperti Itu Dan Di sebelah Kanan Nanti Disini Akan Digunakan Menjadi Warna Gradien Ya Oke Kita Coba Ya Nah Disini Teman Teman Biar Warnanya Bisa Sesuai Dengan Kemiringan Yang ada Pada Objek Ini Kita Duplikat Dulu Ya Mana Tau Nanti Ada Kesalahan Ctrl J Ya Ini Bisa Dilihat Ctrl J Di Duplikat Dulu Setelah Itu Teman Teman Ini Kita Ubah Ya Dibuatkan Rasterize Tipe Oke Sekali Lagi Dibuatkan Rasterize Tipe Ya Oke Ini Jadi Bentuknya Bukan Pond Tapi Bentuknya Adalah Gambar Tidak Bisa Diedit Lagi Ya Kecuali Yang Bawah Yang Asalnya Ini Masih Tulisan Kalau Yang Atasnya Ini Bukan Tulisan Tapi Sudah Gambar Setelah Itu Teman Teman Silahkan Tekan Ctrl Lalu Diklik Pada Bagian Barokas Seluler Disini Ada Ya Disini Sudah Ada Teman Teman Untuk Bentuk Dari Tulisannya Setelah Itu Kita Gunakan Disini Polygon Lasso Tool Disini Ada Pada Bagian Yang Ini Pada Bagian Yang Ini Saja Bagian Yang Ketiga Disini Ada Substract Oke Pada Bagian Substract Teman Teman Disini Kita Ikuti Kemiring Kemiringan Dari Objek Tinggal Diklik Seperti Itu Oke Kita Coba Dulu Diambil Kesebelah Kiri Karena Ini Akan Kita Buang Karena Warna Putihnya Itu Sudah Tidak Akan Diganti Tapi Warna Sebelah Kanan Yang Akan Menggunakan Hue Saturation Oke Disini Ya Ini Barokah Selenya Tinggal Kita Gunakan Ctrl Sip J Sekali Lagi Ctrl Sip J Oke Ini Jadi Berpisah Ini Adalah Tulisan Barokah Dengan Warna Putih Dan Ini Tulisan Cellular Dengan Warna Lain Lain Oke Kita Tinggal Berikan Gradient Disini Gradient Tidak ada Yang Bentuk Efek Tapi Kita Bisa Dibuatkan Dicopy Aja Caranya Klik Kanan Blending Option Selanjutnya Kita Masuk Pada Gradient Overlay Disini Bisa Dilihat Gradient Overlay Lalu Pada Warnanya Diklik Lagi Lalu Diklik Lagi Pada Bagian Ini Kita Klik Aja Warna Seperti Itu Dicuri Aja Ini Juga Sama Tinggal Diklik Aja Seperti Itu Ya Jadi Tekan Oke Lalu Ditekan Oke Lagi Ya Kira Kira Seperti Itu Teman Teman Untuk Merubah Warnanya Mana Tahu Warna Yang Lain Atau Potongan Potongan Yang Lain Juga Caranya Hampir Sama Seperti Itu Jadi Dibuat Dulu Untuk Image Untuk Icon Social Media Tinggal Ditambahkan Untuk Keluisan Disini Untuk Identitas Tokonya Atau Konternya Nanti Teman Teman Tinggal Ditambahkan Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Untuk Modelnya Ya Teman Teman Saya Ambil Dari Unflash Nanti Teman Bisa Digunakan Foto Sendiri Kita Drag Dulu Seperti Ini Kita Tekan Enter Lalu Kita Perbesar Oke Disimpan Saja Disini Lalu Simpan Ke Bagian Paling Bawah Kontrol Sip Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Naikkan Beberapa Kali Ini Sudah Ada Teman Hanya Perlu Dilihat Disini Objek Ini Nah Ini Ada Ini Objek Jadi Terlalu Besar Oke Iya Disini Harusnya Selanjutnya Sebentar Ini Distorsi Ketika Memperkecil Seperti Itu Saja Tinggal Teman Teman Disini Dimasukkan Atau Objek Itu Dibuat JPG Maaf Dibuat PNG Jadi Bisa Diseleksi Menggunakan Pentool Oke Seperti Ini Kita Geser Dulu Ya Pentool Nah Seperti Itu Teman Teman Nah Kita Klik Kanan Lalu Kita Pilih Make Selection Ya Seperti Itu Lalu Kita Pilih Oke Itu Untuk Feeder Dan Tinggal Kita Gunakan Add Layer Mesh Nah Seperti Ini Jadi Objek Sudah Masuk Di Dalam Ini Model Ya Model Masuk Di Dalam Frame Oke Kira Kira Seperti Itu Ya Cara Membuat Gambar PNG Oke Disini Teman Teman Kalau Mau Seperti Yang Ada Di Thumbnail Ya Pada Bagian Ini Ada Tekstur Yang Diambil Dari Objek Ya Yang Ini Nah Saya Diklik Aja Disini Teman Teman Ya Pada Bagian Path 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 Ya Ini Tekan Control Oke Lalu Ada Seleksi Kan Ini Ada Masuk Ya Seleksinya Jadi Di Seleksi Sekitaran Ini Aja Lalu Dipilih Pada Bagian Layer Ya Disini Gunakan Brush Ya Lalu Disini Ya Gunakan Brush Pilih Warna Putih Dan Tinggal Kita Gambar Oke Jadi Ketika kita Menggunakan Add Layer Mesh Itu Menggunakan Gambar Brush Teman Teman Itu Jadi Mesti Bisa Dikembalikan Ya Mesti Bisa Dilihat Untuk Teksturnya Itu Salah Satu Caranya Untuk Membuat Teksturnya Atau Gambarnya Dikembalikan Supaya Seperti Yang Ada Di Thumbnail Ya Karena Disini Kalau Mau Lebih Rapih Lagi Tinggal Digunakan Seleksi Aja Disini Ya Diseleksi Berhubung Tutorialnya Supaya Lebih Mudah Aja Dan Tidak Terlalu Lama Ya Jadi Cara Simpelnya Mendekati Gambarnya Seperti Itu Ya Kurang Lebih Caranya Seperti Ini Teman Teman Bisa Digunakan Opsi Atau Cara Yang Lain Bila Ada Yang Lebih Mudah Lagi Oke Itu Untuk Di File Yang Digunakan Di Photoshop Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Menggunakan Yang Ada Di Corel Draw Untuk Yang Portrait Juga Nanti Sama Aja Caranya Kita Masukkan Yang Di Corel Draw Oke Ini Yang Di Corel Draw Itu Disatukan Ya Kalau Di Corel Draw Seperti Ini Disatukan File Sekarang Kita Coba Di Ubah Untuk Satu File Aja Ya Oke Sebentar Yang Ini Kita Hapus Dulu Kita Control G Dan Simpan Di Tengah Oke Ini Juga Sama Kita Hapus Oke Disini Teman Teman Untuk File Ini Berbeda Dengan Di Corel Draw Maaf Di Photoshop Kenapanya Ini Adalah Factor Kita Ungroup Objek Dulu Kalau Untuk Berubah Warna Ini Tidak Beda Jauh Ya Ini Yang Service Tinggal Di Oke Kalau Yang Ini Masih Jadi Bentuk Cup Jadi Tidak Bisa Diubah Menggunakan Pond Jadi Bentuk Cup Ini Harus Dihapus Dulu Bila Tau Bila Mana Tau Mau Diubah Tinggal Ditulis Ulang Disini Ya Seperti Itu Selanjutnya Untuk Yang Bagian Seluler Disini Caranya Hampir Mirip Seperti Yang Tadi Jadi Yang Ini Dihapus Dulu Tulisannya Seperti Itu Oke Nah Ini Juga Sama Tinggal Dihapus Dulu Untuk Stacks Tadi Caranya Tinggal Kita Masukkan Dulu Disini Barokah Sell Misalnya Seperti Yang Tadi Barokah Sell Pilih Disini Pond Yaitu Oswal Aja Kita Perbesar Oke Silahkan Disesuaikan Setelah Itu Teman Teman Setelah Di Perbesar Kita Klik Kanan Pada Tanda Hitam Disini Lalu Klik Kiri Pada Tanda X Disini Teman Teman Bisa Dilihat Berubah Lalu Gunakan Smart Pill Aja Mudah Kalau Disini Tinggal Diikuti Bentuk Atau Objek Yang Ingin Diubah Warnanya Seperti Itu Setelah Itu Tinggal Kita Pilih Disini Pilih Gabungkan Ini Masih Belum Ada Yang Terpilih Gabungkan Lagi Gabungkan Masih Masih Ada Dua Lagi Gabungkan Lagi Ya Seperti Itu Tinggal Teman Teman Untuk Objeknya Yang Ini Mudahnya Digunakan Interactive Tool Kita Pilih Copy Fill Lalu Dipilih Warna Yang Diinginkan Sebentar Ini Berarti Ada Yang Berubah Interactive Tool Ini Kalau Tidak Bisa Kita Gambar Aja Seperti Ini Seperti Itu Lalu Dipilih Disini Klik Dua Kali Klik Lagi Pilih Eyedropper Di Warna Biru Yang Ini Sama Klik Dua Kali Pilih Lagi Klik Eyedropper Pilih Warna Pink Seperti Itu Sisanya Yang Ini Teman Teman Digunakan Warna Putih Seperti Itu Hilangkan Outline Ini Juga Sama Tinggal Dihilangkan Outline Klik Kanan Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Caranya Jadi Menggunakan Smart Peel Untuk Di Objek Yang Kita Gunakan Di Corel Draw Sel Selan Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Yang Ini Yang Di Rahul Ya Iya Kesini Untuk Modelnya Kita Masukkan Lagi Lalu Ditekan Ctrl Backdown Beberapa Kali Hingga Objeknya Itu Benar-benar Ada Di Bagian Bawah Seperti Ini Sesuaikan Untuk Lebarnya Ini Kalau Terganggu Ya Kita Lock Saja Teman-teman Oke Kita Lock Ternyata Kalau Di Lock Terkunci Ya Objeknya Ini Kalau Di Corel Draw Susah Seperti Ini Kadang-kadang Kita Coba Turunkan Dulu Ini Juga Ada Outline Ya Coba Turunkan Dulu Yang Ini Dulu Kita Sesuaikan Dulu Ini Kita Perkecil Oke Nah Lalu Gunakan Disini Ada Shape Tool Kita Tarik Oke Seperti Itu Selanjutnya Tinggal Kita Dibereskan Kembali Yang Ini Dengan Gradient Dengan Drop Shadow Oke Seperti Itu Ya Teman-teman Sepertinya Itu dulu Untuk Tutorial Kali Ini Tinggal Dirapikan Saja Sedikit Namun Caranya Kurang lebih Seperti Itu Mudah Saja Tinggal Digunakan Smart Pill Untuk Tulisan Tinggal Diganti Text Tool Untuk Deskripsi Icon Cell Media Logo Dan Lain-lain Bisa Disimpan Di Atas Juga Untuk Model Tinggal Dimasukkan Saja Kedalam Frame Yang Sudah Saya Sediakan Dan Nanti Tinggal Dirapikan Saja Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kekurangannya Teman-teman Tinggal Nanti Bisa Dilakukan Hal-hal Atau Cara Yang Lebih Mudah Lebih Simple Tapi Untuk Membuat Demikian Caranya Kurang Lebih Seperti Itu Terima Kasih Mudah-mudahan Beranfaat Salam Belanja Nesia Channel Terima